Intro Shalom pemeriksa, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit. Pelajaran ke 10 dengan judul dari pengakuan kepada penghiburan. Sebelum kita membahas pelajaran sekolah sabat sepanjang satu minggu ini, kita lihat dulu ayat afalannya yang tertulis dalam Daniel 9 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ya Tuhan dengarlah, Ya Tuhan ampunilah, Ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena engkau sendiri. Allahku sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Saudara pemirsa, kita sudah pelajari Daniel Fasal yang ke-7, Daniel Fasal yang ke-8. Dalam minggu ini, pelajaran Daniel Fasal ke-9 kita akan pelajari dengan secara ringkas. Di mana Daniel Fasal ke-9 ini berisi salah satu doa agung di dalam Alkitab. Di mana di saat-saat penting dalam hidupnya Daniel, Daniel menggunakan doa untuk mengatasi tantangan yang ada di hadapannya. Ketika Daniel dan rekan-rekannya akan dibunuh karena mimpi misterius Raja Kafir, Nabi mendekati Allah dalam doa. Lalu ketika sebuah dekrit kerajaan melarangi pestisi kepada Allah manapun kecuali kepada Raja, Daniel terus mengucapkan doa hariannya ke arah Jerusalem, memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi meskipun keseluruhan gambaran dari nubuatan itu dijelaskan, Daniel kita ketahui tidak dapat memahami periode waktu yang disampaikan oleh dialog antara dua makhluk sorgawi. Saudara-saudara pemirsa, kita sekarang masuk dalam fasal 9. Dan lebih banyak terang diberikan kepada Nabi dan kali ini juga sebagai respon terhadap doa Nabi Daniel yang sungguh-sungguh. Kita melihat di dalam pelajaran yang ke-9 ini, disana disebutkan sentralisasi firman Allah. Bagaimana Daniel dengan sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Allah yang dia percaya bahwa Allah mampu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Mari kita ingat, bagaimana Daniel mengucapkan doa ini pada tahun 539 sebelum masehi. Tahun ketika kekaisaran Persia menggantikan Babel. Jadi hampir 70 tahun telah berlalu sejak Nebukad Nesar menaklukan Jerusalem dan menghancurkan baik suci. Kita tidak bisa bayangkan secara menyeluruh bagaimana rancangan Allah kepada Daniel sehingga Daniel bisa begitu disenangi dari setiap pemerintahan yang sedang dia jalani. Dimana ketika kita mendekati hari-hari seterakhir sejarah dunia, kita perlu belajar dikatakan hidup sesuai dengan firman Allah. Dan dikatakan bagaimana kita bisa hidup di dalam firman Allah lebih dari sebelumnya dan hanya kitab suci yang dapat memberi kita penjelasan yang pasti tentang dunia tempat kita hidup. Sebagaimana kisah Daniel dikatakan, lagi pula Alkitab menceritakan kisah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Dan kita ketahui juga bahwa mengungkapkan sejarah manusia akan ditutup dengan penghancuran kejahatan dan pendirian kerajaan kekal Allah. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus mengerti dan memahami apa rencana Allah kepada dunia yang sudah berdosa ini. Kita tahu betul bahwa disini ada pertarungan antara yang baik dengan yang jahat. Dan percayalah kejahatan itu suatu hari nanti akan dikalahkan oleh Allah. Kita secara khusus dikatakan harus mencatat beberapa poin dalam doa Daniel ini. Yang pertama, dikatakan disini dimanapun doa Daniel, dia tidak meminta penjelasan apapun atas musibah yang menimpah orang-orang Yahudi. Dia tidak pernah bertanya, Tuhan kenapa kami seperti ini? Kenapa bangsa yang engkau pilih ini mengalami satu derita yang luar biasa? Tetapi apa dikatakan? Dia tahu alasannya. Sebagian besar isi doanya adalah terdiri dari penjelasan Daniel sendiri. Dia tidak minta penjelasan Allah, tetapi penjelasan Daniel telah membuat dirinya mengerti mengapa bangsa itu harus mengalami penderitaan. Dikatakan, tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menuruti hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi dan hamba-hambanya. Daniel menjawab setiap doa yang dia sampaikan kepada Allah. Dia katakan inilah mungkin dosa akibat daripada mereka tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan, ungkapan dari seorang nabi yaitu Daniel. Poin yang kedua adalah bahwa doa ini mencakup permohonan untuk anugerah Allah. Kepada kerelan Allah untuk mengampuni umatnya meskipun mereka telah berdosa dan melakukan kejahatan. Di sinilah ada satu hal yang kita lihat bagaimana doa Daniel ini bukan hanya untuk kepada dirinya. Tetapi dia mendoakan saudaranya yang sebangsa dengan dia yang sama-sama menderita. Sekalipun perbedaan penderitaan yang dialami. Daniel di dalam kerajaan tetapi yang lain mungkin menjadi buddha. Namun di satu sisi dikatakan kita melihat di sini suatu penyangkalan yang kuat akan injil. Terhadap orang-orang yang berdosa yang tidak memiliki kebajikan diri. Namun mencari anugerah yang tidak pantas mereka dapatkan dan untuk pengampunan yang belum mereka dapatkan. Bukankah ini contoh dimana kita masing-masing secara individu berada di hadapan Allah. Boleh saja kita menjadi umat Tuhan seperti bangsa Israel. Yang dimana kita juga adalah manusia yang berdosa. Dan kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Hari ini adalah kesempatan saudara dengan saya. Dikatakan aspek lain dari doa Daniel layak untuk disebutkan permohonan untuk menghormati nama Allah. Yaitu doa tidak dimotivasi oleh kenyamanan pribadi Daniel atau bangsanya. Tetapi untuk kepentingan Allah sendiri. Allah punya rencana kepada bangsa Israel. Sekalipun dia izinkan bangsa itu harus menderita. Tetapi Allah punya rencana melalui nabinya Daniel. Untuk menyatakan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa. Saudara pemirsa. Doa Daniel hanyalah satu diantara doa-doa pengantara. Penting lainnya yang tercatat dalam Alkitab. Doa-doa semacam itu menyentuh hati Tuhan. Menunda penghakiman dan membawa pembebasan dari musuh. Sebagai gantinya ketika Allah siap menghancurkan seluruh bangsa Yahudi. Doa pengantaraan Musa ada di tangannya. Luar biasa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana seorang Daniel sama seperti Musa juga memiliki doa pengantara kepada bangsanya. Daniel juga memiliki doa pengantara yang dimana dia meminta supaya Allah memperhatikan bangsa yang dipilih yaitu bangsa Israel. Dalam hal ini dikatakan Daniel berperan sebagai pendoa syafaat atau pengantara antara Allah dan manusia. Dari pelajarannya tentang kitab suci Nabi menyadari betapa berdosanya orang-orang ketika mereka melanggar hukum Allah dan menolak untuk mendengar peringatan Allah. Kita bawa di dalam kehidupan kita masing-masing. Boleh saja kita juga sebagai umat Tuhan. Kadangkala kita juga melanggar hukum Allah dan menolak untuk mendengar peringatan Allah. Tetapi ketika ada orang menjadi pendoa syafaat untuk dirimu. Engkau bersyukur dan berterima kasih. Karena dia boleh saja menjadi pengantara antara dia di Tuhan. Dalam komentar Ellen J. White dengan buku Iman dan Perbuatan halaman 3.1. Dikatakan demikian. Jika engkau mengumpulkan semua yang baik, suci, mulia, dan indah dari manusia dan mempersembahkannya kepada malaikat Allah untuk ikut dalam bagian rencana penebusan jiwa atau dalam melayakkan makhluk ciptaan. Penawaran manusia ini akan ditolak dan dihanggap sebagai pengkhianatan. Karena pengantara yang sesungguhnya hanya melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya pelajaran tentang Daniel ini mengikat kita, mengarahkan kita bahwa keselamatan Daniel itu oleh karena karunia ataupun kuasa dari Tuhan. Dimana dikatakan disini saudara-saudara, pekerjaan mesias. Yang pertama adalah untuk melenyapkan kepasikan. Yang kedua adalah untuk mengakhiri dosa. Yang ketiga untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Yang keempat untuk menggenapkan penglihatan dan nubuatan. Dan yang kelima untuk mengurapi yang maha kudus. Saudara pemirsa dimanapun saudara berada. Hari ini ambillah sikap untuk datang kepada dia. Sebagai Tuhan dan juruselamat kita pribadi. Pelajaran tentang Daniel ini membawa kepada kehidupan kita. Supaya kita setiap saat berdoa memohon pertolongan Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Daniel melalui kisah daripada kehidupannya. Kita bisa mengambil satu makna untuk kita tetap bertahan. Di dalam iman yang kita miliki. Sembari kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita sayangi. Dan kita sebagai pendoa atau jurus syafaat. Di dalam doa kita setiap hari. Semoga Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menyanggupkan kita. Dan roh kudusnya lah kiranya. Yang memampukan kita untuk memahami segala firman Tuhan. Yang kita pelajari dari minggu ke minggu. Dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Bapak kami di sorga terima kasih. Oleh karena sukacita engkau berikan bagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari. Engkau berikan kepada kami pemahaman yang sesederhana mungkin. Supaya kami bisa mengikuti engkau sebagai Tuhan dan juruselamat kami. Yang kami imani. Tuhan memberkati seluruh para pemirsa dimanapun mereka berada. Apabila ada yang sedang berduka engkau hibur. Apabila ada yang membutuhkan berkat-berkat dari Tuhan. Engkau kiranya memberikan kepada mereka. Apabila ada yang kesusahan. Tuhan perhatikan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Engkau berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.